Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum mendengarkan novel, Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa, Like, Sir, dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5111 Mendukung jalur utama, Freddie Johnier tersenyum sedikit. Dengan ekspresi lembut di wajahnya, ada beberapa hal. Nona Johnier, Anda mungkin tidak jelas. Jadi mari kita cari tempat yang cocok untuk membicarakannya. Dengan cara ini, Anda bisa tahu siapa itu dan siapa yang harus Anda dukung. Sambil berbicara, Freddie Johnier berbalik dan berjalan ke sebuah ruangan kecil di samping dengan beberapa asisten dan pengawal. Alexa Johnier menyipitkan mata ke sosoknya dan mengikutinya dengan beberapa asisten. Lagi pula, baginya, dia tidak bisa mengakui nasihatnya di depan siapapun. Dan dia tidak bisa mengakuinya di depan Freddie Johnier. Sekarang kontradiksi antara urat utama dan cabang sudah mencapai titik putih panas. Jika dia mengakui konseling, dia hanya akan membiarkan para tetua klan yang agak bergoyang untuk terus jatuh di sisi cabang. Beberapa menit kemudian, mereka berdua duduk di satu set sofa Hainan Huang Huali. Dan kemudian melihat Freddie Johnier dengan sedikit senyum. Dan berkata, Nona Johnier, mari kita bicara tentang apa yang ingin saya katakan ketika kita bertemu dan Anda. Saya orang yang lebih langsung. Jika ada pembangkangan, tolong jangan salahkan saya. Pertama, aku bisa menjagamu di tempatmu sekarang. Kedua, urat utama masih urat utama. Dan aturannya tetap sama. Ketiga, kamu dan aku sudah menikah. Dan kepala keluarga Johnier adalah putra kamu dan aku. Jika Nona Johnier menyetujui syarat ini, maka klan ini akan menjadi klan harian. Jika Nona Johnier tidak setuju, maka saya minta maaf. Kaisar akan bergiliran duduk dan datang ke rumah saya tahun ini. Apakah Anda mengerti saya? Ketika suara itu jatuh, Freddy Johnier mengeluarkan cerutu. Memanggangnya dengan korek api sebentar. Memotongnya dengan klik. Menyalakannya. Dan kemudian merokok. Wajah Alexa Johnier seperti biasa. Tetapi dia berkata dengan ringan. Saya tidak bisa memikirkan ambisi besar. Seperti pangeran naga. Tidak hanya menjadi kaisar. Tertinggi dari, lini utama. Tetapi juga menjadi kaisar tertinggi dari seluruh keluarga penggabung. Apakah kamu tidak takut nafsu makanmu akan terlalu besar? Dan kamu akan secara tidak sengaja membunuh. Garis keturunan Walsingmu. Freddy Johnier tersenyum dan berkata. Menahan kematian saja tidak cukup. Tetapi jika Anda punya uang. Mari kita buat bersama. Dan jika Anda memiliki sesuatu. Mari kita bawa bersama. Selama bertahun-tahun. Status keluarga penggabung jinling kami di antara lima klan utama telah menurun dari hari ke hari. Ada hubungan besar dengan jalur utama tanpa setelahnya. Saya melakukan ini karena jalur utama dapat menggantikan seseorang. Bahkan saya tidak ragu untuk mengorbankan diri saya sendiri. Ada apa dengan Miss Johnier? Atau Miss Johnier? Anda sedang mencari seorang pria. Dan apakah menurut Anda akan ada seseorang yang lebih cocok dari saya? Alexa Johnier mengambil nafas dalam-dalam dan menatap Freddy Johnier. Yang ambisius dan bertekad untuk menang. Dan berkata dengan ringan. Apakah ada penerus? Jalur utama kami. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya pikir Anda harus mematuhi tugas Anda. Seperti pangeran naga. Dan melakukan tugas Anda sebagai pelayan. Jika tidak. Jika kita akhirnya mengubah cabang. Walsing menjadi seorang pangeran. Saya khawatir Anda. Tidak akan melakukannya. Bisa sejahtera dan kaya di masa depan. Freddy Johnier terkekeh ringan. Dengan 3 poin dingin. 3 poin menghina. Dan 4 poin ejekan. Sepertinya jalur utama akan menekan jalur Walsing kita. Kenapa kamu. Dengan saluran luar negeri. Atau garis di luar tembok besar. Saat suaranya jatuh. Dia melihat John Johnier dan Samuel Johnier berjalan masuk dari pintu samping. Dan kemudian berdiri diam di belakang Freddy Johnier. Maaf. Kamu tidak bisa mengandalkan dua pembuluh darah ini. Wajah Alexa Johnier berubah drastis. Bab 5.112. Melihat perubahan wajah Alexa Joyner. Ekspresif Freddy Johnier sangat bahagia saat ini. Setelah dia memberi isyarat kepada John Johnier untuk menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Dia berkata dengan ringan. Omong-omong. Omong-omong. Saya juga ingin berterima kasih kepada wanita tertua. Jika bukan karena kamu terlalu kuat dan menganiaya dengan segala cara yang mungkin. Cabang luar negeri dan bagian luar tembok besar mungkin tidak akan bergabung dengan cabang Walsing kita seperti ini. Sekarang. Lima meridian ada di mata. Nona Johnier. Apa yang Anda perjuangkan dengan saya? Alexa Joyner menarik nafas dalam-dalam dan benar-benar tenang. Lalu dia perlahan berkata. Sekelompok sampah. Berkumpul bersama. Bagaimanapun juga. Itu masih. Gerombolan. Sekelompok rakyat jelata. Ingin menghapus jalur utama warisan. Kamu bermimpi. Mimpi. Freddie Johnier berdiri dengan sedikit dingin di wajahnya. Karena kamu masih berfantasi tentang Nona Johnier. Maka aku akan mematahkan fantasi terakhirmu. Akanku beritahu apa namanya. Feng Shui ternyata. Tahun ini ke rumahku Bum Tam. Saat itu. Bel berbunyi tepat waktu. Klan Johnier akan resmi dimulai. Freddie Johnier berbalik. Mendorong pintu dan berjalan keluar. Alexa Johnier berjalan keluar dengan wajah jelek saat ini. Melihat keduanya berjalan keluar satu demi satu. Sekelompok anggota klan Johnier semuanya tampak aneh. Jelas. Semua orang bisa melihat bahwa keduanya telah runtuh. Saat ini. Freddie Johnier mengambil sikap anti tamu dan berjalan langsung. Kemimbar. Dia tersenyum sedikit dan berkata. Semua anggota klan Johnier. Selamat pagi semuanya. Saya berterima kasih pada Freddie. Putra dari garis. Keturunan. Walsing. Di zaman sekarang ini. Kami berterima kasih kepada keluarga kami dan menyebar ke seluruh dunia. Ini kesempatan langka bagi semua orang untuk berkumpul. Melihat Freddie Johnier menjadi orang pertama yang berbicara tanpa malu-malu. Wajah Alexa Johnier sangat jelek. Apalagi ketika dia melihat sekelompok anggota klan Johnier terus bertepuk tangan dan bersorak seiring dengan pidato Freddie Johnier. Dia tenggelam ke dasar. Keluarga penggabung Jinling sangat kuat. Tetapi alasan kekuatannya adalah ketika vena utama dan lima cabang bekerja sama satu sama lain. Sekarang urat utama hidup sampai masa. Suksesnya. Tetapi lima cabang di pelintir menjadi tali. Ini untuk merusak tuan rumah dan tamu. Sekarang bahkan John Johnier dan Samuel Johnier berdiri di belakang Freddie Johnier. Pertandingan malam ini. Saya khawatir itu tidak mudah dipatahkan. Alexa Johnier ingin mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan teks sebentar. Awalnya. Dia ingin Harvey York datang untuk menyelamatkan. Tapi dia dengan cepat melepaskan keputusan itu. Lagi pula. Situasi ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan Harvey York. Tepat ketika Alexa Johnier hendak berhenti dengan sedih dan mencari cara lain. Saya melihat suara ledakan. Pintu aula leluhur Johnier ditendang hingga terbuka. Kemudian selusin orang berjalan keluar dengan tidak peduli. Stanley Joyner mengikuti Harvey York dengan ekspresi muram. Dikelilingi oleh lebih dari selusin penguasa mordu. Personil keamanan dari beberapa asosiasi klan baru saja akan melangkah maju ketika mereka melihat Stanley Joyner melambaikan tangannya. Segera. Gelombang udara terlihat menyebar. Dan personil keamanan masing-masing terkejut. Dan kemudian mereka terbang ke samping. Dan mereka jatuh di sudut dan tidak bisa lagi bangun. Dengan munculnya Harvey York dan rombongannya. Seluruh aula leluhur langsung hening. Freddie Joyner yang hendak berpidato. Dengan gembira tiba-tiba berhenti berbicara. Wajahnya tenggelam sesaat. Dan dia menatap pintu masuk dengan dingin. Anggota klan Joyner yang hadir. Setelah kejutan awal. Dengan cepat menjadi tenang dan menatap Harvey York dengan tidak peduli. Bab 5113. Ekspresi Alexa Joyner juga menjadi sedikit terkejut. Dia tidak berharap Harvey York menyelamatkan adegan saat ini. Dan ketika dia melihat Stanley Joyner di belakang Harvey York. Wajahnya menjadi semakin aneh. Dia hanya merasa bahwa tidak mungkin bagi Harvey York untuk meyakinkan Stanley Joyner. Tapi saya tidak menyangka Stanley Joyner dan Harvey York akan bersama saat ini. Tampaknya Harvey York benar-benar kakak tertua Stanley Joyner. Hanya saja Harvey York membobol klan Joyner begitu tiba-tiba. Yang tidak masuk akal. Dan aku takut dia akan diserang oleh klan York dalam beberapa saat. Memikirkan hal ini. Alexa Joyner dengan cepat mengirimkan beberapa pesan. Pada saat ini. Harvey York telah berjalan ke tengah lapangan. Lalu memandang Freddie Johnier di mimbar. Menoleh sedikit. Dan berkata. Ini adalah putra dari garis keturunan Walsing. Freddie Johnier. Stanley Joyner mengangguk sedikit. Harvey York tersenyum ringan. Dan kemudian. Berteriak dengan dingin. Freddie Johnier. Datang dan minta maaf padaku. Dan beri aku penjelasan. Mendengar kata-kata arogan Harvey York. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk diam. Segera setelah itu. Semua orang menunjukkan ekspresi lucu dan sarkastik. Apakah bajingan ini punya air di kepalanya. Berani berteriak dan membunuh pada kesempatan seperti itu. Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah situs Jinling Joyner Family. Di seluruh rumah Johnier. Bahkan penyapu jalan bermarga Johnier. Di tempat ini. Dia memprovokasi Freddie Johnier. Yang sangat populer di Joyner Family. Kematian tidak seperti itu. Bukan. Harvey York. Apa yang terjadi? Alexa Joyner dengan cepat berjalan ke sisi Harvey York pada saat ini. Meskipun kamu adalah menantu dari jalur utama kami. Kamu tidak bisa berteriak pada kesempatan seperti itu. Sikap Alexa Joyner yang menyalahkan Harvey York sebenarnya memberi tahu semua orang di keluarga Johnier bahwa Harvey York bukanlah orang luar. Oleh karena itu. Harvey York tidak memukul wajah seluruh keluarga penggabung Jinling sekarang. Munculnya Harvey York hanyalah bagian dari perjuangan antara Fena Utama dan Cabang Walsing. Benar saja. Setelah mendengar kata-kata Alexa Joyner. Banyak klan keluarga Joyner yang awalnya marah dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar menjadi sedikit tenang pada saat ini. Mereka melihat ekspresi Harvey York dengan sedikit lebih meremehkan dan meneliti. Lagi pula. Semua orang sangat ingin tahu. Pria seperti apa yang disukai Alexa Joyner. Dan untuk menjadi menantu Alexa Joyner. Dari rumah ke rumah. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Beberapa mata orang tertuju pada tiga jalan Harvey York berikutnya. Dan pada saat ini. Mereka mulai mendesah bahwa Harvey York adalah bajingan. Tetua klan garis utama belum muncul. Dan pertemuan klan belum dimulai. Harvey York mengedipkan mata pada Alexa Joyner. Dan kemudian berjalan perlahan ke platform tinggi dengan tangan di punggung. Saya hanya tahu bahwa Freddy Johnier perlu memberi saya penjelasan atas apa yang terjadi barusan. Menjelaskan. Freddy Johnier menoleh ke samping dan memandang. Harvey York dengan penuh minat. Saya dengan bermartabat berterima kasih kepada. Pangeran Walsing. Apa yang harus saya berikan kepada Anda? Menantu di tempat. Harvey York memandang Freddy Johnier dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Anda membiarkan garis luar. Dan garis luar negeri bergabung dan meminta mereka untuk mengambil kepalaku sebagai tanda menyerah. Kamu tidak perlu menjelaskan ini padaku. Lagi pula. Kamu dan aku tidak memiliki nasib di masa lalu dan tidak memiliki kebencian hari ini. Kamu membiarkan seseorang membunuhku tanpa alasan. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang sempurna. Aku khawatir masalah ini tidak akan pernah berakhir. Saya tidak peduli apakah Anda ingin membunuh orang Alexa Joyner. Atau Anda ingin membunuh ayam sebagai contoh. Tapi, jika kamu tidak menjelaskannya. Jangan pernah berpikir untuk turun dari mimbar ini hari ini. Mendengar kata-kata Harvey York. Hadirin saling memandang dengan cemas. Freddie Johnier meminta John Johnier dan Samuel Johnier untuk menyerahkan sertifikat. Bunuh menantu dari pintu ke pintu ini. Bab 5114. Banyak anggota klan Joyner Family di antara penonton tampak menghina. Dan mereka semua berpikir bahwa dalam hal identitas Freddie Johnier. Mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, beberapa eksekutif tingkat tinggi. Menunjukkan ekspresi yang berarti satu per satu. Para eksekutif tingkat tinggi ini mungkin mengetahui pikiran Freddie Johnier. Dan ingin membuat Alexa Joyner sepenuhnya memahami jalur utama keluarga Joyner. Dalam hal ini, keberadaan Harvey York adalah batu sandungan terbesar Freddie Johnier. Tampaknya wajar untuk membiarkan orang membunuh Harvey York. Alexa Joyner juga sedikit gemetar. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa untuk membantu dirinya sendiri. Harvey York telah diserang dan dibunuh sekali. Dia mengerutkan kening sambil menatap Freddie Johnier. Jelas Freddie Johnier tidak akan memberikan penjelasan yang memuaskan hari ini. Apalagi Harvey York. Bahkan dia tidak akan berhenti. Di sini, Harvey York. Menantu dari rumah ke rumah. Freddie Johnier memiliki ekspresi. Menghina di wajahnya. Dan bahkan ada lebih banyak arogansi di matanya. Sekarang kamu memberi tahu semua orang bahwa aku. Pangeran Walsing yang bermartabat. Takut. Padamu. Sayang sekali aku tidak pernah meminta siapapun untuk membunuhmu. Orang-orang memindahkan Anda hanya karena Anda menyinggung orang. Ada pun penjelasan yang kamu inginkan. Aku tidak bisa memberikannya kepadaku. Dan jika Anda ingin menuduh saya. Anda sebaiknya menunjukkan bukti. Memfitnah saya tanpa alasan. Ada harga yang harus dibayar. Juga. Saya curiga Anda sedang memfitnah saya. Sekarang. Tetapi itu karena saya dan Nona Johnier terlalu serasi. Anda adalah menantu dari rumah ke rumah. Cemburu dan iri. Setelah selesai berbicara. Mata Freddie Johnier jatuh pada Alexa Joyner. Dan tersenyum. Kecil. Nona Johnier. Jika Anda memilih orang yang impulsif dan tidak berotak untuk menjadi menantu lini utama kami. Maka saya minta maaf. Jalur Walsing kami tidak, tidak setuju. Pada saat ini. Meskipun Harvey York agresif dan memiliki Stanley Joyner di sisinya. Freddie Johnier tidak terlalu takut. Karena menurutnya. Harvey York kebanyakan adalah pion Alexa Joyner. Dan Stanley Joyner berdiri di belakang Harvey York. Itu mungkin menunjukkan bahwa lini mordu telah berinvestasi di jalur utama. Meskipun Freddie Johnier sedikit terkejut. Dengan perubahan seperti itu. Dia tidak terkejut. Bagaimanapun. John Johnier dan Samuel Johnier dapat ditempatkan di bawah komandonya. Kemudian Stanley Joyner memasukkan perintah Alexa Joyner. Sepertinya itu masalah biasa. Dan dia. Freddie Johnier. Mengambil posisi itu hari ini. Dan tentu saja itu telah mencapai titik. Agaknya dia tidak membutuhkan Freddie Johnier untuk melakukan apapun. Klan Johnier akan berdiri dan langsung menginjak-injak Harvey York. Bajingan itu. Harvey York mengabaikan keributan Freddie Johnier saat ini. Tetapi berkata dengan ringan. Bukti. Tidak. Tapi kau membiarkan orang membunuhmu. Dan. Aku membiarkanmu membunuhmu sekarang. Tidak terlalu banyak. Kan. Saat berbicara. Harvey York hendak membuat isyarat untuk memberi isyarat kepada Stanley Joyner. Untuk maju. Ketika Stanley Joyner keluar. Wajah Freddie Johnier sedikit tenggelam. Bagaimanapun. Stanley Joyner adalah dewa perang. Sebagai dewa perang setengah langkah. Freddie Johnier tahu bahwa Stanley. Joyner sangat menakutkan. Namun. Sebelum Freddie Johnier bisa melakukan apapun. Pada saat ini. Suara acu tak acu menyebar ke seluruh penonton. Kuhu dan teriaklah pada putra kami Joyner Family. Siapa yang memberimu nyali. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku. Fernando Johnier. Yang akan bertanggung jawab atas keamanan. Kelan kali ini. Suara itu jatuh. Dan seorang pria. Berseragam militer berjalan perlahan ke aulah leluhur bersama sekelompok orang. Melihat penampilan orang ini. Semua penonton langsung terdiam. Segera. Orang-orang yang muncul ini dengan cepat mengeluarkan senjata api di. Pinggang mereka. Semuanya membuka asuransi secara langsung. Dan menatap Harvey York dengan. Membunuh. Bab 5.115. Aura. Masing-masing orang ini sangat luar biasa. Sepintas. Mereka bukan orang biasa. Dan mereka jelas pernah berada di medan perang. Kemudian. Fernando Johnier perlahan berjalan ke. Depan kerumunan. Fernando Johnier tingginya hampir 1,8 meter. Dengan wajah tampan dan rambut pendek. Tetapi seluruh dirinya memiliki aura yang tak terkatakan. Pada saat ini. Saat dia berjalan. Dia memiliki ekspresi yang agak acu-ta'acu di wajahnya. Seragamnya tidak memiliki tanda pangkat dan agak sobek. Tetapi mereka yang mengenal Fernando Johnier tahu bahwa ketika Fernando Johnier bergabung dengan. Tentara. Ia bergabung dengan tim legendaris. Di tim itu. Fernando Johnier yang selalu playboy dilatih. Menjadi generasi raja prajurit. Dan karakternya. Menjadi jauh lebih tenang. Setelah meninggalkan kementerian perang. Dia dengan cepat mengambil alih kekuasaan dalam garis keturunan Beihai. Dan menjadi pangeran. Setelah mengambil posisi. Hal pertama yang. Dilakukan Fernando Johnier adalah membangun kembali. Kekuatan tempur garis keturunan Beihai. Dan merekrut banyak orang yang telah meninggalkan militer untuk bergabung dengan penjaga garis keturunan Beihai. Oleh karena itu. Meskipun garis keturunan Beihai tidak sebanding dengan garis keturunan Walsing dan garis keturunan luar negeri. Dalam hal kekuatan ekonomi dan energi latar belakang. Tapi hanya berbicara tentang kekuatan tempur. Garis keturunan Beihai jelas merupakan yang terkuat. Dan justru karena ini. Fernando Johnier juga dihargai oleh para tetua klan Joyner. Dan menjadi kepala keamanan. Asosiasi klan Joyner Family kali ini. Dengan konvensi. Fernando Johnier akan dapat. Mengambil alih. Kekuatan tempur keluarga Joyner tidak peduli siapa yang berada di posisi di masa depan. Melihat Fernando Johnier muncul. Kelopak mata Alexa Joyner sedikit berkedut. Meskipun Fernando Johnier tidak mengatakan bahwa dia berada di sisi cabang. Dia tidak pernah menyatakan bahwa dia akan berdiri di sisi utama. Dan orang netral ini seringkali paling sulit dihadapi Alexa Joyner. Yang tahu bahwa Fernando Johnier menakutkan. Mengambil langkah. Maju pada saat ini. Menghalangi Harvey York dan menghalangi mata Fernando Johnier yang akan jatuh ke Harvey York. Adegan ini membuat wajah Freddy Johnier menunjukkan ekspresi yang agak berarti. Dan kemudian matanya menjadi sangat. Tajam. Alexa Joyner tersenyum pada saat ini. Dan berkata kepada Fernando Johnier. Halo. Pangeran Fernando. Fernando Johnier tampak dingin. Alexa Joyner. Meskipun Anda adalah Mister Tua dari jalur utama. Tapi orangmu datang ke tempat aku bertanggung jawab untuk membuatmu. Apakah menurutmu? Aku akan baik-baik saja. Alexa Joyner tersenyum dan berkata. Tuan Fernando. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia hanya ingin mencari keadilan. Fernando Johnier berkata dengan dingin. Kami bukan pengadilan. Atau kantor. Polisi. Saya ingin keadilan pergi ke. Tempat-tempat itu. Aturan langit tidak sepenting. Aturan terima kasih kami. Hari ini akan diadakan pertemuan klan. Dan semua tetua klan akan muncul. Apakah kamu sengaja membuat masalah? Apakah kamu ingin membuat wajahku jelek? Fernando Johnier tampak dingin. Alexa Joyner. Tidakkah kamu berpikir. Bahwa aku tidak bersaing untuk posisi kepala sekolah. Jadi kamu bisa berteriak dan minum di depanku. Orang luar berani datang ke wilayah keluarga Joyner kita untuk menyebarkan keliaran. Dan itu ada di aula leluhur. Jika bukan karena Anda, Alexa Joyner, untuk mendukungnya, dia tidak akan berani memberinya satu hari pun untuk berani. Semua, aku tidak peduli tentang benar atau salah. Benar atau salah. Menantu laki-laki yang datang ke pintu hari ini tidak akan memberikan penjelasan. Dia berjalan masuk sambil berdiri dan berjalan menyamping. Sebelum Alexa Joyner bisa berbicara, Hamata Arvey, York berubah dingin saat ini. Dan dia berkata dengan ringan. Apakah ini cara saya mengajari Anda untuk menjadi seseorang dan melakukan sesuatu? Atau apakah Anda pergi selama beberapa tahun dan lupa untuk mematuhi tugas Anda? Tidak bisakah watak Playboy diubah? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.